Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Yang pertama Violina Yurasinda Kedua Wigar Andiwitiara Hajeng Ketiga Yovana Thalia Grainada Empat Zaldevi Rivda Putri Kelima Zasa Sabela Disini kami akan menjelaskan tentang aspek legal dan legislasi dalam pelayanan dan praktik fisioterapi Aspek legal dalam pelayanan fisioterapi adalah Penggunaan norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang ditugasi untuk menjadi sumber hukum yang paling utama Dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien atau kelompok masyarakat Oleh fisioterapi dalam upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan Aspek legalitas fisioterapi Yang pertama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pada pasal 13 dijelaskan bahwa tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di rumah sakit wajib memiliki surat izin praktik Ada pun yang dimaksud dengan tenaga kesehatan tertentu adalah Tenaga perawat, midan, perawat gigi, apoteker, asisten apoteker, fisioterapis, refraksionis, optisien, terapis bicara, radiografer, dan okupasi terapis Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pada bab 3 pasal 11 ayat 1, tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam beberapa jenis tenaga Salah satunya yaitu tenaga keterapian fisik Pada bab 3 pasal 11 ayat 10 disebutkan bahwa jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis bicara, dan akupuntur Permankas Nomor 80 Tahun 2013 Mengenai Izin Praktek Dalam Permankas Nomor 80 Tahun 2013 menjelaskan tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis Fisioterapis dapat menjalankan praktik pelayanan fisioterapis secara mandiri atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Tetapi harus merupakan fisioterapis profesi atau fisioterapis spesialis Fisioterapis profesi atau fisioterapis spesialis yang melakukan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri Dan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Wajib memiliki SIPF atau SIKF diberikan kepada fisioterapis yang telah memiliki STRF Kemenkes Nomor 517 Tahun 2008 Mengenai Standar Pelayanan Pembangunan Kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kesadaran Kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan upaya pengelolaan berbagai sumber daya pemerintah maupun masyarakat Sehingga dapat disediakan pelayanan kesehatan yang efisien, bermutu, dan terjangkau Ada pun tujuan umum yaitu tersedianya perlindungan bagi masyarakat dari pemberian pelayanan fisioterapi yang tidak bertanggung jawab Serta perlindungan bagi fisioterapis dari tuntutan masyarakat yang diluar kewajaran sehingga pelayanan fisioterapi menjadi optimal untuk mencapai pelayanan kesehatan yang prima Tujuan khususnya yaitu yang pertama sebagai acuan dalam penyusunan rencana pengembangan pelayanan fisioterapi Yang kedua sebagai acuan dalam melaksanakan bimbingan teknis atau clinical supervision pelayanan fisioterapi Dan yang ketiga sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan fisioterapi Kemenkes nomor 376 tahun 2007 mengenai standar profesi Penyusunan standar profesi fisioterapi dilakukan dengan mengacu kepada standar internasional yang dikeluarkan oleh World Confederation for Physical Therapy atau WCPT yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia Selain itu, penyusunan standar profesi ini disesuaikan dengan standar profesi yang berlaku Yang terdiri dari 1. Pendahuluan 2. Standar kompetensi 3. Standar asuhan fisioterapi 4. Etika profesi Dan yang kelima, menutup B. Legislasi Registrasi Lisensi praktik fisioterapi Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi atau pengaturan kompetensi Registrasi atau pengaturan kewenangan dan lisensi atau pengaturan penyelenggaraan kewenangan Legislasi Fisioterapis menyetujui semua peraturan perundangan dan hukum yang berkaitan dengan praktik fisioterapi Adanya Surat Ijin Fisioterapis atau SIF dan Surat Ijin Praktik Fisioterapi SIPF Tujuan Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan Bentuk perlindungan tersebut adalah meliputi 1. Mempertahankan kualitas pelayanan 2. Memberikan kewenangan 3. Menjamin perlindungan hukum 4. Meningkatkan profesionalisme Secara garis besar registrasi yaitu 1. Persyaratan praktik Kompetensi Registrasi Lisensi 2. Penyelenggaraan praktik Standar Pertin Visio Rekam medis Rahasia pasien Kendali mutu dan biaya Hak dan kewajiban Pembinaan dan pengawasan 3. Pengawasan praktik Disiplin Bidana Pembinaan Registrasi Registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian, dan pengakuan terhadap bidang Setelah dikatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar Penampilan minimal yang ditetapkan Sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya Tujuan registrasi A. Meningkatkan kemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat B. Meningkatkan mekanisme yang objektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus mal praktik B. Mendata jumlah kategori melakukan praktik Lisensi Proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan berupa penerbitan atau pembuatan surat izin kerja atau praktik Bagi tenaga kesehatan yang akan melakukan pelayanan atau petek Tujuan lisensi Satu memberikan penjelasan batas kewenangan tiap kategori tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki Dua, mengesahkan atau memberi bukti untuk melakukan pekerjaan atau praktik keprofesian Tiga, meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam mengadopsi kemajuan IPTEC Timpat, meningkatkan mekanisme dalam objektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus mal praktik C. Otonomi dalam pelayanan fisioterapi Satu, pengertian otonomi fisioterapi Yang dimaksud otonomi fisioterapi adalah Dalam melakukan pelayanan profesinya, fisioterapis mempunyai otonomi mandiri serta mempunyai hubungan yang sejajar dengan profesi kesehatan lain Dengan konsekuensi dan tanggung jawab, serta mengatur dirinya sendiri berdasarkan landasan kode etik profesi fisioterapi Serta mendapatkan pengesahan dari ikatan profesi fisioterapi dan peraturan perundangan yang berlaku Dua, tempat bekerja atau pelayanan fisioterapi Seorang fisioterapis dapat memberikan pelayanannya di rumah sakit, baik swasta maupun negeri, di pusat rehabilitasi, di pusat kebugaran, puskesmas, sekolah, dan klinik-klinik Sebagai profesi fisioterapi, mempunyai otonomi mandiri atau kebebasan dalam melakukan keputusan profesional atau professional judgment Dalam melakukan upaya-upaya promotif, preventif, dan penyembuhan serta pemulihan dalam batas pengetahuan yang dapat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya Tindakan fisioterapi yang dilakukan oleh seorang fisioterapis adalah tanggung jawab fisioterapis secara individu yang disertai oleh keputusan-keputusan profesi yang mereka lakukan dan tidak dapat dikontrol dan atau diintervensi oleh profesi lainnya Dalam menjalankan aktivitas profesinya, fisioterapis mempunyai tanggung jawab profesi yang berkesinambungan dan tindakan atau intervensi fisioterapi yang dilakukan harus dalam batas kewenangan, kemampuan, dan kode etik profesi Dan berikut ini adalah daftar pustaka dari materi-materi presentasi kami Sekian presentasi dari kami tentang aspek legal dan legalitasi dalam pelayanan dan praktik fisioterapi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh